Intro Hai, selamat pagi anak-anak hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Bu Guru Asri Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa Tetap semangat, Allahu Akbar Masya Allah, ternyata semangatnya tetap di istiqomah ya anak-anak Ibu berharap anak-anak semuanya selalu dalam keadaan yang sehat Amin, amin, ya robbal alami Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran Kita hari ini Ayo, siapa yang tahu kita terlebih dahulu harus apa ya? Ada yang tahu? Ya benar, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran Kita harus berdoa terlebih dahulu Yuk, mari kita berdoa sama-sama Let's play towa bayi basmala together Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa ya anak-anak Semoga Allah memberikan keberkahan atas tubuh kita pada hari ini Dan dapat berjalan dengan lancar Amin, Allahumma, amin Nah, anak-anakku yang hebat Sebelum kita lanjut ke materi Ibu ada lagu nih buat anak-anak Biar tambah semangat lagi belajarnya Ikuti ibu ya anak-anak Kita bernyanyi bersama Pak Tani punya kandang Besar, besar Di dalamnya ada sapi Mumo, mumo Pak Tani punya kandang Kecil, kecil Di dalamnya ada ayam Pok, 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 pok Pak Tani punya kandang Besar, besar Di dalamnya ada kambing Mbe, mbe Pak Tani punya kandang Kecil, kecil Di dalamnya ada bebek Wek, 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 wek Nah, itu lagunya ya anak-anak Anak-anak bisa mengikutinya di rumah Anak-anak soleh dan soleh Coba tebak di sebelah ibu Ada gambar apa ya anak-anak? Ya, betul Ada gambar peternakan Di mana peternakan ini Banyak sekali binatang ternaknya Anak-anak ada yang tahu tidak? Apa itu binatang ternak? Ada yang tahu? Wah, tidak ada ya Ibu kasih tahu ya Binatang ternak itu adalah Hewan yang dipelihara Untuk diambil manfaatnya Yaitu Hewan yang bisa diambil Dagingnya Telurnya Susunya Kulitnya Dan juga Bulunya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan hewan ternak Banyak sekali manfaatnya Dimana yang tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nahal Ayat 5 Yang artinya Dan hewan ternak telah diciptakannya Untuk kamu Adanya Ada bul Yang Menghangatkan Dan berbagai manfaat Dan Dan Mesebagiannya kamu Makan Dari Hewan ternak tersebut Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan binatang ternak Dengan banyak manfaatnya ya Anak-anak Jangan lupa Bersyukur selalu Kepada Allah Sang pecipta Atas nikmat Yang diberikannya Coba sekarang Tebak Binatang apa saja Yang ada Di dalam lagu Yang kita nyanyikan Sebelum belajar tadi Ada yang tahu Ada yang tahu Tidak Nah Betul sekali Dimana Ada Ayam Bebek Kambing Dan Sapi Nah Anak-anak Ada yang tahu Tidak Sekarang di sebelah ibu Ada gambar apa ya Ya Betul sekali Di sebelah ibu Ada gambar Ayam Anak-anakku Sekalian Siapa yang pernah Melihat ayam Di rumah Atau di Mana saja Atau Jangan-jangan Ada yang pelihara Ayam nih Di rumah Wah Ternyata Banyak ya Karena Kali ini Ibu akan mengajak Anak-anak Untuk Mengenal Hewan Ternak Ayam Tentang Tema Binatangku Subtema Ayam Tentang Binatang Ternak Ayam Bagaimana ya Huruf-hurufnya Yuk Kita eja sama-sama Tulisannya Coba lihat di sebelah ibu Ya Anak-anak Dimana Cara eja Tulisan Ayam Ada huruf A Ada huruf Y Ada huruf A Dan ada huruf M Dibaca jadi Ayam Ciri-ciri dari ayam Apa saja ya Anak-anak Sekarang Kita akan mengenal Tentang Ciri-ciri ayam Ciri-ciri ayam Yang pertama Ada yang tahu? Ayam Ciri-ciri yang pertama Yaitu Memiliki Dua Kaki Selanjutnya apa Ayo Selanjutnya Ayam memiliki Paru Yang berguna Untuk mematuh Makanannya Yang ketiga Ayam memiliki Jengger Yang berada Di atas Kepalanya Selanjutnya Ayam memiliki Sayap Walaupun ayam Memiliki sayap Ayam tidak bisa Terbang tinggi-tinggi Ya anak Seperti burung Anak-anak Paham? Nah pintar Yang terakhir Ayam memiliki Ekor Nah anak-anak hebat Sudah paham belum? Atas apa saja Ciri-ciri ayam? Nah pintar Anak-anak ibu Sudah mengetahui Tentang Ciri-ciri Ayam Anak-anak ibu Karena sudah Telah mengetahui Ciri-ciri ayam Anak-anak Tahu enggak? Ayam memiliki Dua jenis Yang pertama Adalah Ayam Jantan Yang kedua Adalah Ayam Betina Karena Tidak semua Ayam itu Bisa Bertelur Coba lihat Yang di sebelah Ibu anak-anak Ayam yang di sebelah Ibu ini Adalah Ayam Betina Karena Ayam Betina Ini Yang hanya Bisa menghasilkan Telur Sedangkan Ayam Jantan Yang di sebelah Ibu Tidak bisa Bertelur Ya Anak-anak Anak-anak yang Soleh dan Solehat Ayam Adalah Salah Satu Contoh Binatang Ternak Yang memiliki Banyak Sekali Manfaatnya Misalnya nih Daging Ayam Daging Ayam dapat Kita konsumsi Bukan Menjadi Apa Menjadi Ayam Goreng Yang kedua Menjadi Sate Ayam Opor Ayam Bakso Ayam Dan Masih Banyak Lagi Anak-anak Siapa Yang suka Sate Disini Sate Ayam Ada yang Suka Tidak Gimana Rasanya Enak Kan Alhamdulillah Selain Dagingnya Ada Apa Lagi Yang dapat Kita Manfaatkan Dari Hewan Ternak Ayam Ada yang Tahu Nah Betul Sekali Yaitu Telur Ayam Telur Ayam Dapat Kita Konsumsi Menjadi Telur Dadat Telur Ceplok Dan Bisa Menjadi Salah Satu Untuk Membuat Kue Karena Telur Ayam Mengandung Banyak Protein Yang Bagus Untuk Tubuh Kita Alhamdulillah Anak-anak Selain Daging Ayam Dan Telur Ayam Bulu Ayam Bisa Kita Manfaatkan Juga Dimana Bulu Ayam Bisa Kita Buat Menjadi Kemoceng Ada Yang Tahu Kemoceng Itu Apa Ini Dia Coba Coba Lihat Di Sebelah Ibu Ya Komoceng Bisa Digunakan Untuk Apa Ayo Untuk Membersihkan Jendela Meja Dan Perabotan Lainnya Sedangkan Kotoran Ayam Bisa Kita Manfaatkan Juga Walaupun Dia Bau Kita Juga Bisa Memanfaatkannya Juga Loh Anak-anak Yaitu Untuk Membuat Pupuk Dimana Pupuk Ini Bisa Digunakan Untuk Tumbuh Tumbuhan Agar Lebih Subur Ya Anak-anak Baiklah Anak-anak Sekian Dulu Ya Pembelajaran Kita Hari Ini Tentang Ayam Jika Anak-anak Punya Ayam Jangan Lupa Ya Ayam Dirawat Dengan Baik Dan Diberi Makan Alhamdulillah Anak-anak Hari Ini Telah Belajar Tentang Mengenal Hewan Ternak Ayam Semoga Ilmu Yang Anak-anak Dapatkan Dari Pembelajaran Kita Hari Ini Dapat Bermanfaat Dapat Bermanfaat Dengan Baik Sampai Jumpa Lagi Ya Anak-anak Di Pembelajaran Selanjutnya Bu Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Disuruh Yang Kara Yang says ضaj Cur I 예 That Ts And You Talking As That Just JK رو Is I Terima kasih telah menonton!